Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat perlengkapan sekolah mini. Ayo kita mulai! Pengiriman khusus untuk Sir! Sir Sir! Sepertinya ini untukmu! Uh, aku penasaran ini apa? Keliatannya sangat menarik. Kamu mau membukanya atau enggak? Iya dong, sebentar ya. Untuk membuka kotak misteri itu, aku butuh pemotong. Dan aku ingin membuatnya dalam bentuk sayuran favoritku. Kamu bisa menebaknya? Tentu aja, Wartong! Sekarang ayo kita potong. Ini dia hasilnya. Kita juga butuh bagian seperti ini. Sam, kamu suka dasi baruku? Hati-hati, Sammy. Aku tahu ini cuma pisau kertas, tapi tetap aja. Ini sangat seru, rasanya seperti ulang tahunku. Apa ada yang bilang ulang tahun? Ayo berpesta, yeay! Enggak, sayam. Aku akan membuka kotaknya. Aku benar-benar penasaran sama isinya. Oh, wow! Lihat, ini masker. Dan aku bisa menunjukkan cara membuatnya. Pertama, ambil masker berukuran biasa. Tunggu, apa ini udah pernah dipakai? Hmm, ceritanya panjang sih. Roach makan bawang putih lagi. Jadi itu baunya. Seenggaknya dia akan aman dari vampir. Masker ini butuh karet. Jangan sampai masker ini tiba-tiba lepas dari wajahmu. Jadi sedikit sulap dan selesai. Kamu memerlukan masker di tempat ramai seperti sekolah, serta buku catatan untuk menulis. Kita butuh banyak halaman untuk membuatnya. Ayo kita percepat. Nah, begitu. Sekarang aku melipat kertasnya. Perhatikan baik-baik. Cukup mudah, bukan? Aku bercerita soal vampir-vampir itu kepada Roger. Dia sangat ketakutan sampai melempar bawang putih ke arahku. Udah, jangan meladek Roger lagi. Sini bantu aku aja. Banyak banget yang harus dikerjakan. Ini kesempatan mengasah keterampilan origamiku. Gitu dong, Sam. Tapi aku butuh waktu. Aku segera kembali, Sam. Aku yang urus sampulnya. Sekarang kita bisa menyatukan semuanya. Hei, Sammy. Lagi ngapain di sana? Aku memberi dukungan moral kepadamu. Apakah itu termasuk membantu? Kamu lagi ngapain, Susan? Menambahkan sentuhan akhir pada buku catatan bungil ini. Ini akan kelihatan lebih bagus lagi. Aku juga ingin menutupnya dengan aman agar catatannya juga aman. Jangan lupa juga hiasan yang lucu. Ha-ha. Apa itu aku? Aku suka banget sih. Tapi masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi berhenti membuang-buang waktu. Uh, ada clipboard. Ini akan sangat berguna. Karya ini awal yang bagus, tapi masih ada yang kurang. Hmm. Haha, aku tahu. Selembar kertas. Bukan sembarang kertas, tapi kertas pink. Sam, aku sibuk. Kita perlu sesuatu untuk menulis dan klip untuk menahannya. Selesai. Itu cukup mudah. Ini di sini. Uh, lihat. Ini talenan. Kami selalu menggunakan papan seperti ini untuk kerajinan tangan. Satu garis lagi dan selesai. Tunjukkan padaku. Tunjukkan hasilnya. Wow, kamu hebat. Oh, apa itu? Hei, tunggu. Aku belum selesai unboxing. Di mana dia menaruh kotaknya. Ah, ketemu. Kita punya buku catatan dan papan. Tapi kita juga butuh alat menulis. Bener, kan? Wah, spidol yang cerah ini lucu. Aku mau coba salah satunya. Ngomong-ngomong, teman-teman. Aku bisa menunjukkan cara membuat spidol ini. Mau lihat? Akhirnya, kirain kamu gak akan nawarin. Mendekatlah ke layar. Aku mulai dengan spidol pink. Sih, aku gak ingin sok tahu. Tapi kita harus menuliskan nama warnanya. Pemikiran bagus, Semi. Ini dia. Dan selesai. Apa gak ada yang kurang dari spidol pink itu? Hah? Apa maksudmu? Oh, ayolah. Tutupnya. Kok kamu bisa lupa? Oh, iya. Makasih, Sam. Harusnya ini cukup. Hmm, kantung ini terlalu besar. Ayo kita kecilkan. Bagus. Sekarang kita punya tempat untuk menyimpan spidol. Ini dia yang berwarna biru. Dan ini yang berwarna hijau. Kami punya set lengkap. Sejauh ini berjalan baik, kan? Oh, aku melihat sesuatu yang menarik. Semua akan menempel dengan mini tape ini. Oh, apa ini berhasil? Biar aku lihat. Akan kuji dan kamu bisa tunjukkan cara membuatnya. Oke, aku mulai dengan tempat selotip. Sekarang kita perlu potongan-potongan ini lebih cerah. Selotip ini sangat panjang. Lihat, nggak abis-abis. Hati-hati, Sammy. Jangan buat masalah. Ayolah. Ini cuma selotip. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Gawat-gawat. Aku nempel, Sam. Itu cuma selotip, kan? Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Lihat ini. Ayo tambahkan selotip di dalamnya dan selesai. Ini dia. Kelihatan sempurna bagiku. Ah, biar aku lihat. Sam, Sam, di mana kamu? Oh, apa ini? Oh, kelihatannya keren. Mungkin ini harta karun tersembunyi atau semacamnya. Ayo, Sam, bukalah. Maaf, Sammy. Tapi kayaknya itu cuma tempat pensil. Oh, oke. Kotak pensil juga bagus. Taukah kalian bawa tusuk sate ini bisa menjadi pensil yang sempurna? Lihatlah. Sekarang kita buat tempat pensilnya. Ini akan menjaga semua pensil terjatuh dan hilang. Sam, aku sedang mencari permen di belakang sofa dan menemukan peta harta karun. Mau lihat? Sammy, kamu nggak boleh makan permen sebelum makan malam. Itu nggak relevan. Dengan harta karun itu, aku bisa membeli semua kaos kaki bau yang kuinginkan. Oh, Sam. Oh, nggak ada harta karun. Itu hanya membawaku ke laci kaos kaki bau. Roger. Oh, jangan terlalu kecewa, Sammy. Lihat ini. Tempat pensil mungil kita hasilnya sempurna. Biar aku amankan semuanya dulu. Aha. Yeay, kita berhasil. Sekarang ayo kita buat yang lain. Ini akan jadi sticky note yang praktis. Hanya perlu menambahkan lem pada bagian samping seperti ini. Aha. Ini lebih seru daripada berburu harta karun. Hei, itu punyaku. Oh, please, Sammy. Berbagi itu baik. Dan manik-manik itu pas banget yang kubutuhkan. Ini akan jadi pena yang sangat keren. Voila. Saat membuat kerajinan tangan, lem mungkin akan sangat berguna. Atau dalam kasus kami, lem ini. Mau bantu aku? Aku mengawasi aja sekarang. Kamu melakukannya dengan baik. Makasih atas semangatnya. Oke, kita butuh sedotan. Dan sedikit bantuan dari lem stick ukuran biasa. Keliatannya cukup mudah. Siapapun bisa melakukannya. Kamu benar, Sammy. Kamu harus berhati-hati dengan hal-hal kecil. Ini di sini. Dan ini di atas. Bagus. Cepat banget, Sam. Berikan padaku. Aku pergi mengalami sesuatu yang keren. Selanjutnya kita butuh gunting. Kita akan ambil masker lagi. Atau lebih tepatnya bagian dari itu. Potong strip ini menjadi dua. Wih, aku tepat waktu. Iya, Sam. Aku punya trik untukmu. Oh, luar biasa. Hah, aku senang kamu begitu mudah dibuat terkesan. Sekarang lihat ini. Gunting ini butuh satu bagian lagi. Dan sudah selesai. Aku juga bisa menggunakan potongan plastik ini. Teman-teman, coba tepakinnya akan jadi apa. Tidak mungkin. Itu sesuai bayanganku. Dan aku juga membutuhkan pensil. Sedang kubuat, Sammy. Hei, Sam. Gimana caraku untuk memakainya lebih baik? Mungkin kayak gini? Lihat ini. Ini sangat keren, nih. Sammy, kamu terlihat keren. Sama seperti pensil ini. Aku hampir lupa sopang hapusnya. Kita sangat membutuhkannya. Kita balut dengan kertas. Seperti ini. Gampang. Dan juga rapi. Sudah. Ayo periksa semuanya sekali lagi. Kita sudah buat banyak kerajinan hari ini. Ayo taruh di sini sekarang. Enggak, enggak, Sammy. Kamu harus ke sekolah. Jadi kamu butuh semua perlengkapan itu. Apa harus banget? Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Subscribe dan kasih lagi ya, teman-teman. Dadah semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih.